Intro Pemirsa Sports 1 Channel, iya kembali lagi bersama saya Ryo Tami Tentunya kami hadir dengan liputan-liputan yang unik dan menarik khas Sports 1 Channel Dan di edisi kali ini saya sudah bersama dengan salah satu legenda Indonesia di dunia atletik Mbak Dedeh Erawati Halo Apa kabar Mbak Dedeh? Luar biasa Luar biasa Mbak Dedeh masih bagus banget nih Seneng banget bisa berjumpa dengan ratu lari gawang Indonesia nih Dan sebelumnya saya juga mau ngasih selamat Atas prestasi Mbak Dedeh yang gemilang ya dengan lima emas di Singapura Iya terima kasih atas doanya supportnya lima medali emas untuk Indonesia Kita semua bangga pokoknya Dan masih banyak yang saya mau tanyain lagi nih Mbak Dedeh kan sekarang usianya sudah kalah tiga Tapi kayaknya masih aja performanya gak menurun nih Apa sih rahasianya? Alhamdulillah masih sehat ya Tapi satu modal utama itu disiplin ya Disiplin latihan Disiplin makan Disiplin recovery dan lain-lain Itu latihan yang tepat dan kontinu Yang menjaga saya tetap bugar seperti sekarang Kalau boleh tahu seminggu berapa sesi sih latihannya? Saya latihan seminggu sembilan sesi Sembilan sesi, satu sesinya berapa? Sekitar dua sampai tiga jam Tergantung dari jumlah atau banyaknya program latihan Oke itu supporters ya bisa dibayangin ya Latihannya jadi disiplin banget Nah Mbak Dedeh kalau just money kan udah oke banget nih ya Kalau untuk melatih mental Secara mental apa sih yang dilatih? Kalau dulu itu mental itu taunya cuma berani dan tidak berani Semangat dan tidak semangat Ah penakut gitu kan Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari Aspek-aspek tadi yang bagaimana caranya semangat Terus bagaimana caranya menghindari kecemasan dan lain-lain Banyak hal yang diajarkan oleh pelatih saya Terus itu kan melalui proses juga ya Jadi saya juga banyak membaca buku, berdoa dan lain-lain Itu juga meningkatkan keyakinan kita, mental kita Tetap dan lebih kuat lebih kuat lagi dari sebelumnya Jadi pemahaman penambahan ilmu buat kita Nah supporters dan juga Mbak Dedeh seperti kita ketahui nih Selain atlet Mbak Dedeh juga mahasiswa F2 Katanya kuliah juga Kemudian seorang ibu juga mengurus keluarga dan anak Nah itu bagaimana membagi waktu dan menghadapi semuanya Alhamdulillah ya sampai saat ini semuanya berjalan dan saling mendukung Antara latihan, kuliah, kemudian anak Dan sekarang juga saya saat ini bekerja di Dinas Olahraga Jakarta Intinya harus pandai membagi waktu Saya mengerjakan revisi untuk kuliah di antara jadwal latihan pagi dan sore Siangnya saya mengerjakan revisian Kemudian anak saya juga kebetulan sudah besar ya Sudah SMP kelas 2 Sekarang sudah latihan juga, sudah jadi atlet Jadi banyak ketemu di lapangan gitu Jadi tetap quality time-nya kita latihan Jadi bagaimana kita bisa memanage waktu ya Mampu memanage waktu dan harus siap untuk lebih lelah dari yang lain gitu ya Karena memang capek banget Tapi kalau hati kita kuat dan menjalannya dengan senang Enjoy dan semuanya Alhamdulillah lancar Kalau menghadapi masalah atau rintangan dalam lari, udah jagonya lah ya Sekarang bagaimana sih tips-tipsnya mengatasi rintangan dalam hidup atau tekanan yang terjadi dalam hidup? Saya pakai filosofi lari gawang Seperti lari gawang ya Jadi bukan hanya lari dari start ke finish Tapi saya punya 10 gawang, punya 10 rintangan yang harus saya lewati Sedikit aja saya kehilangan konsentrasi atau fokus Saya bisa nabrak gawang, jatuh dan akhirnya gak bisa sampai ke finish Begitu juga di dalam hidup saya Kita semua gak ada hidup yang lancar ya Pasti ada rintangan yang harus kita lewati Jadi saya balik lagi ke filosofi tadi Saya harus bisa melewati semua rintangan itu Dengan konsentrasi, dengan fokus Dengan itu akhirnya kita harus bisa mencari solusi Untuk bisa melewati masalah-masalah itu Oke sporters dan juga berede Masih banyak lagi nih yang saya mau tanyakan Dan juga masih banyak lagi tentang inspirasi-inspirasi positif Tapi sporters, setelah yang satu ini, ini dia Terima kasih